Intro Sebuah video yang memperlihatkan aksi terpuji seorang anggota kepolisian Indonesia viral di media sosial. Aksi bantu pedagang di tengah pandemi COVID-19 itu layak diacungi jempol. Polisi yang tak diketahui namanya itu terlihat membantu jualan koran dan tisu. Laporatur negara tersebut terlihat berhenti di lampu merah, menawarkan koran ke para pemakai jalan. Video danya polisi membantu pedagang mulanya tersebar di media sosial TikTok. Pertama video mengaku kaget, adanya polisi berjualan koran dan tisu. Setelah melewati jalan yang sama, ia menyadari orang yang ia lihat benar-benar polisi. Polisi tersebut membantu penjual koran di perompatan gamlekan. Diketahui kejadian tersebut terjadi di jalan raya daerah Solo. Setelah viral di TikTok, akun Instagram at Energi Solo pun membagikan video tersebut pada Kamis 5 Agustus 2021. Video itu menunjukkan pengembudi mobil yang membeli tisu dari sang polisi. Pengelola akun itu juga menandai akun wali kota Solo, wakil wali kota Solo, Polresta Surakarta, Setelanta Surakarta, dan beberapa pejabat terkait. Berdasarkan informasi yang ada di video tersebut, pedagang koran yang dibantu polisi sudah berusia tua dan kakinya sedang sakit. Dengan keadaan tersebut, pedagang tua yang dibantu polisi itu pun hanya dapat duduk di trotoar dan tak bisa berjalan. Kini, anggota polisi bernama Bribka Arief Setiawan itu disebut telah mendapat penghargaan dari pemerintah setempat. Arief diketahui memiliki jabatan sebagai anggota unit terjawali saat lantas Polresta Surakarta. Arief diketahui memiliki jabatan dari pemerintah setempat.